Sejumlah kelompok relawan akan mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sore ini. Prabowo juga dikabarkan akan hadir dalam deklarasi. Untuk lebih lengkapnya, sudah bersiap jurnalis Kompas TV akan melaporkan langsung dari kawasan Menteng, Jakarta. Selamat sore, siang, Dian. Sudah bisa dikonfirmasi soal kedatangan Prabowo dan jam berapa nih acara deklarasi akan dimulai, Dian? Ya, Maidop sudah dipastikan nantinya bakal calon Presiden Prabowo Subianto ini akan hadir menemui para relawan di rumah pemenangan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nanti acara ini akan dimulai setelah kedatangan Prabowo Subianto, sekitar pukul 4 sore agendanya. Nah, nanti akan ada dua agenda utama dalam pertemuan yang berlangsung. Yang pertama adalah relawan ini akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon Presiden di pemilu 2024 dan kemudian juga akan meresmikan rumah pemenangan Prabowo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, yang menariknya, Maidop, dari pertemuan ini adalah nantinya akan ada ratusan organ relawan di mana memang seluruh relawan yang hadir ini sebelumnya merupakan relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan, ada Sekjen Prabowo Mania 08 dengan Bang Ahmad Gojali Haraham. Bang Gojali, ini sebelumnya kan kita ketahui Anda tergabung dalam Jokowi Mania. Nah, kemudian pada tahapan pemilu 2024 Anda menjadi relawan Prabowo. Apa alasan utamanya Anda mendukung Prabowo? Ya, kita melalui tahapan yang cukup panjang. Artinya kita berdiskusi, kita berdialog dengan teman-teman semua. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa memang hari ini yang terbaik dan yang paling tepat untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan adalah Pak Prabowo. Itulah kemudian makanya pilihan itu dicatuhkan pada Pak Prabowo. Apa yang dilihat dari Pak Prabowo? Misalnya sosoknya cocok mendukung Indonesia itu sosok yang seperti apa yang ada dalam diri Pak Prabowo? Iya, pertama kan dia seorang pemimpin yang kuat atau strong leadership lah ya. Yang kedua, kita melihat bahwa beliau ini punya banyak gagasan membangun Indonesia ke depan. Lalu yang ketiga, kami melihat bahwa Prabowo memang punya kemandirian dalam berpikir, bersikap, termasuk kemandirian dalam hal ekonomi. Artinya secara ekonomi dia sudah mapan, sudah punya segalanya, sehingga pantas dan sangat tepat untuk memimpin Indonesia. Sebelumnya relawan ini mendukung Presiden Jokowi Dodo, apakah ada komunikasi dulu dengan Pak Presiden sebelum akhirnya nanti hari ini akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo? Oh belum, belum ada. Komunikasi dengan calon Presiden itu belum ada. Cuma kita sudah sering berkomunikasi, sering berdialog dan sering beruskisi, sehingga pilihan itu jatuh pada Pak Prabowo. Bang, dalam pertemuan hari ini apakah relawan juga nanti akan menyodorkan nama Pak Cawapres kepada Prabowo Subianto? Sudah ada nama yang dikantongi? Oh tidak, tidak. Kita tidak akan mengintervensi soal Cawapres. Kita serahkanlah yang terbaik kepada Pak Prabowo. Sehingga menang di 2024 nanti. Bang, terakhir, ini relawannya dari mana saja? Kan tadi disebutkan diklaim ratusan organ, relawan. Dari mana saja sih Bang? Ini seluruh Indonesia kah atau hanya di Jakarta saja? Di Jakarta banyak dan yang di luar Jakarta juga ada. Sebetulnya banyak sekali nama-nama organnya. Di sini teman-teman yang hadir nanti kan yang pertama Jokowi Mania. Kemudian ada pendiri Barat JP. Kemudian ada jaringan Merah Putih atau Al-Misbat. Kemudian ada MAPAN atau Tahanan Politik 98. Kemudian ada Kornas Jokowi, ada GK Jokowi, ada Ikatan Aktivis 98. Kemudian ada GEMA Puan Maharani dan lain-lain. Ada banyak sekali ratusan organ, relawan yang hari ini akan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Yakin Prabowo akan dimenangkan pada Pilpres 2024? Sangat yakin. Justru karena beranjak dari keyakinan kita atau hak kulyakin maka kita akan berjuang bersama memenangkan Prabowo di 2024. Terima kasih Bang Gojali sudah berbagi dengan Kompas TV. Selamat bertugas kembali Bang untuk mempersiapkan acara. Maidup kita akan nantikan kedatangan dari Prabowo Subianto yang nantinya akan dideklarasikan oleh para relawan. Dan memang persiapannya sudah cukup matang. Saya lihat kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya pertemuan antara Prabowo Subianto dengan relawan di rumah pemenangan di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Terima kasih atas laporan Anda, Dian Silitonga Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Menteng Jakarta.